Ketika anak itu merasa berkesan dengan sosok orang tuanya Dia bisa berpaling dari ajakan berbuat maksiat dan dosa Oh iya emang? Kok bisa gitu kak? Kita kasih solusi Assalamualaikum kak Erlan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Dery Mampir juga kesini Banyak permintaan loh para UMKM-UMKM Yang memang kali ini dia gak ngerti nih ya Gimana caranya bedain atau mungkin bagi waktu antara dia berbisnis Yang tokohnya dijagain, sosial medianya dipantengin Tapi sementara anak-anak nih dibiarin Itu tuh, apalagi nih buku ini kayaknya menarik nih Teman-teman jangan nyontek dulu ya Ini bukunya luar biasa nih Alhamdulillah aku disayang Allah Ayah ibu aku selalu cinta kepada Allah Dan ini ada buku panduan orang tua juga Nah ini bimbingan buat para orang tua gimana caranya Sernih berkomunikasi sama anak ya Gimana caranya menanamkan rasa cinta kepada Allah Di dalam diri anak bang Dery Melalui buku ini Oke Ini kalau teman-teman pengen tau It's pandangan sampai habis video ini ya Nanti kita cari tau kira-kira ini buku ini Mungkin kita berada tipis-tipis boleh ya kak ya Boleh-boleh insya Allah Oke Nih kita berangkat dari gini Kak Erlan ini kan memang dikenal Sama para kalangan orang tua Anak-anak Waktu dikasih solusi di Muslim Life Fair yang Jogja ya Dan ya Kita ya Kita kebetulan kan tempatnya kan memang dekat pintu masuk Depan pintu masuk Dan memang sesuai dengan namanya ya Tapi kan harusnya kan kasih solusi terhadap sosial media Desain para WMKM Ini kali ini kasih solusi untuk penunjuk jalan tempat Kak Erlan Dimana berada Anak-anak begitu masuk Mas Kak Erlan udah mulai belum Dimana ya Silahkan deh disana Satu, dua, tiga Kak Erlan dimana ya Silahkan di pojok sana Banyak kan anak-anak kecil Ada dekat banget kayaknya sama Kak Erlan nih Masya Allah Nah Pengen taunya gini Berangkatnya dari mana Kok milihnya anak-anak dawainnya Kenapa gak ke anak muda Figurnya Kak Erlan kan juga muda gitu kan Iya Masih muda ya Iya betul Terus kok bisa-bisanya anak-anak tuh Apa ya Kalau lihat Kak Erlan video-videonya di Kak Erlan bercerita Terima kasih kayak Youtube deh Ya kan banyak video-video juga yang Bisa gitu loh Ngayamin ke anak-anak tuh dengan Yel-yel Kan saya kan juga nontonin kan buat bahan ke anak juga ya Startnya dari mana sih kuliahnya atau gimana sih Kalau kuliah Saya dulu di teknik kimia UGM Bang Dery Apa hubungannya teknik kimia ke anak-anak Iya jadi teman-teman yang kuliah di UGM Mahasiswa yang ngaji itu nyambi Belajar agamanya di Mahat Al-Ilmi Oke Lulus dari Mahat Al-Ilmi Saya ngelancarin baca kitab Belajar ilmu alat lebih detail lagi Dengan senior Waktu itu Yang mengampu saya Ustadz Amin Nurbaid Wah Masya Allah Kan mampir di gue waktu itu ya Ya Episode yang lalu gitu Ya jadi ketika ngelancarin baca kitab itu Sering baca kitabnya itu di kantor UFIT Oke Waktu itu beliau Sangat aktif di UFIT ya Dan Ketika itu tim UFIT itu meriset Apa sih yang sedang dibutuhkan Oleh orang-orang nih Di sosial media Di Youtube terutama gitu Ternyata banyak orang yang pengen belajar ngaji Tapi via Youtube gitu Bang Dery Oke Nah karena Ustadz Amin Hafidhullah Ta'ala tahu Saya waktu itu tinggal di masjid Dan ngajar TPA Sehingga diminta untuk Shooting huruf-huruf hijaya Tinggal di masjid Ya jadi kita dulu teman-teman itu Ada yang tinggal di Wisma Wisma itu kos-kosannya warga Tapi kita setting untuk Kalangan ikhwan-ikhwan aja Atau akhwat-akhwat gitu Oke Ya kondusif lingkungannya Gak ada musiknya dan sebagainya gitu Bang Dery Oke Ada juga sebagian teman-teman ngaji itu yang Tinggalnya di masjid gitu Jadi semacam Apa ya Gertikaf Gerbang utamanya Da'wah ke masyarakat itu Lewat takmir masjid gitu Bang Dery Jadi Sebagian mahasiswa Yang udah ngaji itu Justru seneng tinggal di masjid Selain bisa Bersih-bersih masjid Bisa bantuin warga Bisa ngeramein masjid Jadi imamnya Jadi penceramahnya Jadi yang Nyariin jadwal khotib Dan sebagainya gitu Bang Dery Di Jogja ya kak ya Di Jogja Di Pogung ya kita dulu tinggalnya Oke Oke nah Sampai akhirnya kan dari Lulusan kimia Teknik kimia Teknik kimia Terus tinggal di masjid Terus tau misalnya Ustaz Ami melihat bahwa Oh ini kayaknya bisa nih Untuk anak-anak gitu ya Tapi kan itu kan pilihan yang sulit ya Untuk Ke anak-anak tuh kadang Ya gimana ya Kita nih sebagai orang tua Ketika anak kecil Anak saya nanya gitu Ya ini gini-gini-gini Ini jawabnya gimana ya Dikasih dalil juga dia Hahong-hahong gitu Mulanya dari mana gitu Aduh Gimana ya cara ngomong itu loh Kok-kok pikiran Milih anak-anak kan susah Betul Tertarik dengan dunia dakwah Anak-anak itu karena Anak-anak itu menyenangkan Bang Diri Kita dulu Kalau lagi kuliah pusing Kalau ketemu anak-anak Happy dan ceria lagi gitu Oke Jadi kalau TPA senang aja Bawaannya Selesai TPA Nginget kuliah Pusing lagi sih Tetap Tapi Kita merasakan gitu ya Ada kenikmatan Ada kebahagiaan Ketika bersama dengan anak-anak gitu Apalagi dengan anak kita sendiri Itu Bang Diri Oke Ada Rasa kebahagiaan Ketika kita bisa Membersamai Masa tumbuh kembang mereka Yang tidak lama Cuma sebentar saja Itu Bang Diri Makanya tertarik banget Terjun di dunia dakwah anak Apalagi Belum banyak yang mengisi Segmentasi ini Bang Diri Oh iya Dan ditambah lagi Anak-anak itu kan Lapisan yang paling rapuh Untuk diserang ya Sekarang-sekarang ini Iya Makanya Bismillah deh Ngambil pilihan Untuk terlibat aktif Di dunia dakwah anak Setelah konsultasi juga Dengan para asatidah Dengan guru-guru kami Ya menyarankan untuk Fokus Di dunia dakwah anak gitu Bang Diri Oke Tadi kan saya mendengar Ustadz Amin Urbaid Hafidullah Dan juga Disini dari bukunya kan Kalau kita lihat di bawahnya ini Merajaannya bersama Ustadz Doktor Aris Munandar Hafidullah Nah Artinya Belajarnya sama beliau juga Atau mungkin Gimana nih Hubungannya Kak Erlan Sama Ustadz Aris Munandar Ya kalau sama Ustadz Aris kan Guru kita di Mahat Al-Imi Dan kalau kajian-kajian kita Rutin itu Yang ngajinya bersama beliau Ketika dipogong dulu Bang Diri Oke Jadi Termasuk ketika kita buat Yayasan anak muslim ceria Pembina nya juga Beliau juga gitu Ustadz Aris Munandar gitu Jadi Kita dakwah pun Tetap meminta arahan Dan bimbingan beliau-beliau gitu Bang Diri Hmm Kayak gak lepas ya Sampai-sampai Kita waktu syutingin di boothnya Kasih solusi di muslim live air juga Pas kita mau Oke Tiga Dua Satu Pas mau mulai mau syuting Ustadz Aris Lewat kan Sholat dulu Kan kita kan guru kita juga ya Gimana ya Terus kan anak kan udah Tarik Asar kan Tapi mau jawab kayak Set anak kan udah Tapi kan Karen belum Iya ya ya Masya Allah beliau Sayangnya guru-guru kita Mengarahkan kita untuk Bisa Kontribusi dengan dakwah Dan Kita dipercaya untuk Terlibat banyak di dunia dakwah Itu sebuah penikmatan yang luar biasa Bang Diri Oke Masya Allah Nah ini kita ngomongin Segi Apa ya gak tau deh Karen suka gak dibilang konten yang kreator Kan orang-orang yang mengkriat konten Ya mungkin begitu kali ya Kita lihat di Youtube-nya itu Kan banyak konten-konten yang memang dituang Nah Semuanya ini Ternyata gak cuma KRL-an doang ya Yang ada di Youtube ini ya Iya Tapi kan namanya kan KRL-an bercerita Nah itu gimana cerita proses Youtube ini Channelnya Iya jadi dulu Channel KRL-an bercerita ini Dimulai dirintisnya Sejak masa pandemi ya Bang Diri Oke Yang waktu jaman-jamannya Kita di clubhouse itu gak sih Iya Iya Masa-masa clubhouse Terus juga kan Belum banyak kajian offline Sehingga dulu ada Teman kita Mas Faldi Itu menginisiasi Buat kajian anak Tapi dilivekan di Youtube Karena anak-anak itu Banyak yang gabut ya Ketika di rumah Bingung mengapain Orang tua juga udah Hampir-hampir kehabisan cara Ngapain lagi ya Menghabiskan waktu Dengan anak gitu Oke Nah kita buat kajian anak Dan Alhamdulillah Responnya bagus Ya udah Terus kita kembangkan lah Channel KRL-an bercerita ini Dengan kajian-kajian anak Kajian-kajian parenting Islami Dan juga kita libatin teman-teman yang lain Supaya manfaatnya lebih luas lagi Bagi kaum muslimin Kita ajak-ajakin tuh Ada psikolog Yang emang udah ngaji Itu Bang Diri Ada kak Yogi Bus Pra Yogi Kita ajak Terus ada lagi dokter anak Ada dokter Akil Bayhaki Dokter spesialis anak tuh Bang Diri Jadi mereka semua Mendermakan waktunya Untuk memberikan Kebermanfaatan Lewat channel ini gitu Bang Diri Jadi Ayah Bunda Itu kalau mau Konsultasi gratis Ini sudah ada Platformnya Bahkan kalau bisa ini Bang Diri Lebih kolaborasi lagi Dengan kasih solusi Setuju saya Gimana kalau Disini ada peran kasih solusi Sehingga dalam satu Aplikasi tersebut Juga bisa langsung Konsultasi Kan ada yang Aplikasi dokter Dia bisa konsultasi sama dokternya Kalau ini kan Insya Allah kan bermanfaat juga Gimana kalau Kita gabung Bareng sama kasih solusi Sekarang ini Saat-saatnya kita kolaborasi Bukan kompetisi Wah Insya Allah Betul-betul Tadi saya mendengar Kata Mas Val Di Kak Yogi Kok gak asing ya Dari nama dan juga Dari wajah-wajahnya Oh ada di belakang kamera Ternyata Ikut terus Masya Allah Oke ini channelnya Udah kebangun Instagramnya juga Banyak juga Coba cek dong Instagramnya dan Masya Allah Kebawah tuh Nah ini Yayasan ngomongnya Amca apa Anca sih Amca Amca ya Amca ini kan buku-buku Termasuk ini juga Bukan beda Beda jadi Penerbit buku Maktabah Al-Faiz Yang menerbitkan Buku-buku Karya Kak Erlan itu Sebenernya Adalah sebuah usaha Yang sudah dibuat Sebelum adanya Yayasan gitu Oke Jadi justru kita Pengen merintis Yayasan Dimulai dengan Membuat Sarana Untuk support Dana operasional Yayasannya dulu Gitu Bang Diri Oh jadi udah dipersiapkan Lembaga belajar bahasa Arab Oke Tadabur Quran Untuk orang tua Dan anak-anak Ada Usama Edu Ini Kak Yogi Foundernya Oke Bareng Kak Erlan juga Jadi Kita buat Ada Konsultasi psikologinya Kelas-kelas Anak Seputar Akhlak Adab Gitu Ada juga Satu lagi sebenarnya Program Kisah-kisah gitu Bang Diri Jadi kisah nabi Kisah sahabat Oke Kita buat via zoom Persertanya rame tuh Bang Diri Rame ya Sampai seribu anak Iya Kalau denger-denger Kan itu dongeng ya Mungkin ya Maksudnya didongengin ya Gak juga Ya istilahnya mungkin Dikisahin ya Karena kalau dongeng tuh Kalau di Fiktif Lebih ke fiktif Banyak cerita-cerita Legenda Atau mungkin cerita-cerita Apa yang ternyata Kalau dongeng tuh Fiktif Cerita-cerita yang mungkin Hayalan atau segala macem Dan Islam gak pernah Kehabisan stok Kisah yang Sohiyah gitu Bang Diri Untuk disampaikan ke anak Jadi Kayaknya udah Bukan masanya lagi Orang tua muslim Cerita Kancil maling timun Joko Tahrub Menonton Bidadari mandi Gitu Bang Diri kan Itu parah sih Khawatir kan Menyisipkan nilai-nilai Yang kurang baik Buat diri anak ya Nah kita Kisah-kisah nabi Kisah-kisah sahabat Kisah-kisah para ulama Itu sudah sangat banyak Bang Diri Benar Dan lebih menarik lagi Bahkan Dan kita Hadir disini Pengen jadi partner Orang tua Untuk mendidik Anak-anak kita Menjadi anak yang Soleh dan solehah Masya Allah Amin Ya Allah Nah Kayaknya benar Kan kita ngomongin Masalah kisah ke anak-anak Apa segala macem Ada pengalaman lucu Kan Kalau interaksi Sama anak-anak kan Kadang kita harus Genuin deh Harus benar-benar Natural Alami Ke anak-anak Karena anak-anak Tahu Saya nge-MC Dapet jadwal untuk Misalnya nge-MC Ada acara anak Atau segala macem Itu deg-degan justru Dibanding kita nge-MC Umum Benar Kita gak bisa Ngambil hati anak Saya mendingan Nolak dia di depan deh Gitu Ya mendingan Tapi kalau angkanya bagus Ya mungkin saya jalanin Tapi kalau angkanya so-so Mungkin gak deh Karena apa? Karena lebih effort Dan kalau ngeliatin Youtube-youtubenya KRLan video-videonya Masih Allah loh Maksudnya kok bisa gitu loh Saya aja mungkin Satu menit dua menit Itu udah Mereka udah pasti main Ilang Ya Allah dicoyekin kita Karena kalau dia Dia tahu kita nih Apa ya Effort Dan terlihat muka dua Maksudnya gak Lo gak asli nih Kayak gini nih Lo dibuat-buat nih Mereka tahu loh Mereka bisa kayak Udah cabut Tinggalin kita Dan mereka asik sendiri Dan dipanggil kan Belum tentu bisa Ayo anak-anak Ngerapet dong Ya susah Bapak-bapak masih mending Mohon perhatiannya Bapak-bapak Ibu-ibu Saya mau berbicara Dengan serius nih Mereka akan sopan Mungkin ya Nah itu gimana ya Ada pengalaman lucu gak sih? Pengalaman lucunya Seputar Ini paling Bang Dery ya Terkait dengan Pertanyaan-pertanyaan anak Yang itu Gak terduga oleh kita Contoh ya Mungkin apakah seperti ini Allah kan ada ya kak Ada Kok gak kelihatan? Wah Aduh Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh Sangat tidak terduga Dan Bisa jadi buat orang tua Kelabakan tuh Bang Dery Jawabannya gimana sih Kalau kayak gitu kak? Tapi sebenarnya Kalau kita tahu Kaedah-kaedahnya Mudah untuk menjawabnya tuh Bang Dery Gimana sih? Jadi gini Kita bisa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana beliau Mengajari kita Seni di dalam Merespon pertanyaan Bang Dery Wah Jadi terhadap Pertanyaan-pertanyaan Yang diutarakan Kepada kita Ada Beberapa hal Yang bisa kita lakukan Oke Yang pertama Kalau Anak bertanya Maka ketika orang tua Tahu jawabannya Maka silahkan dijawab Bahkan kalau perlu Tambahkan keterangan-keterangan Yang bermanfaat Oke Selagi orang tua itu Bisa menjawab Kita harapkan Nanti anak-anak itu Tumbuh Trust dan rasa Percayanya kepada orang tua Sehingga menjadikan orang tua Sebagai tempat yang nyaman Untuk bercerita Dan bertanya Oke Biasanya pelampiasannya memang kemana? Kalau dia gak bersandar pada orang tua Temannya? Khawatirnya sama temannya Apalagi kalau sama-sama remaja Sama-sama galaunya Dia gak nyaman cerita sama orang tuanya Lebih nyaman sama Teman-temannya yang notabene Misalnya sama-sama galaunya Ini bisa bahaya Bang Dery Waduh Merih itu Jadi penting banget orang tua Membangun kedekatan Dan membangun rasa percaya Kalau orang tua itu hadir Buat anak-anaknya Kayak Nabi SAW Ketika dia Ditanya oleh Seseorang yang biasa Bekerja di laut Apa hukumnya Beruduk dengan Air laut Oke Maka Nabi SAW menjawab Huwattuhu rumauhu Alhillu maitatuhu Nabi SAW menjawab Air laut itu suci-mensucikan Oke Dan bangkai yang ada di laut Itu halal dimakan Oh Oh tambahannya Iya Jadi kalau memang itu Jawabannya dirasa Perlu untuk menambahkan keterangan yang bermanfaat Silahkan dijawab Oke Bahkan itu akan bermanfaat buat anak Nah jadi kalau orang tua Tahu jawabannya Jawab itu Itu kesempatan Sangat berharga bang diri Ketika anak bertanya itu Jangan malah dicuekin Banyak loh Para orang tua Para pengusaha yang sibuk dengan usahanya Pulang ke rumah capek Jenuh Bosan Ketika disambut sama anaknya Abi 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 Aku mau tanya Sama Umi Sama Umi Sama Umi Kayaknya gak lagi jendir saya kan? Enggak Enggak Ada sebagian yang kayak gitu bang diri Tapi kok saya merasa ya? Padahal Kesempatan berharga loh Anak Mau bertanya Kepada orang tuanya Dan orang tua ini harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin Hadir Membersamai mereka Perhatian Dan memuaskan logika-logika mereka Yang sedang Ingin banyak cari tau tentang Sebuah permasalahan yang relate dengan kesahariannya gitu bang diri Jadi yang pertama Jawab itu bang diri Yang kedua Kalau misalnya kita memang gak tau gimana Bisa kita arahkan pada hal yang lain Contohnya? Contoh misalnya kayak Seorang Arab Badu ya Mertanya kepada Nabi SAW Mata sa'ah Dia nanya kepada Nabi Kapan kiamat? Nabi juga adalah manusia yang tidak tau kapan terjadinya kiamat Oke Tapi Nabi SAW Arahkan dia kepada hal yang lain Apa yang sudah kamu persiapkan? Wah mantap Nabi gak menjawab Tapi Nabi malah balik bertanya Lalu Arab Badu tadi jawab Cinta kepada Allah dan Rasulnya Kemudian Nabi mengatakan Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai Masya Allah Jadi dengan tau hal ini kita juga bisa menjadikannya inspirasi bang diri Untuk menjawab pertanyaan anak itu tadi Yang tanya katanya Allah itu ada Kok gak bisa dilihat sih? Ya kita akan jawab kepada anak kita tersebut Adik Allah itu memang ada Buktinya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT Gak mungkin matahari, gunung, langit itu ada Kalau bukan karena ada yang menciptakannya Oke Allah itu ada Tapi memang di dunia ini sekarang kita gak bisa lihat Allah SWT Nanti kita akan bisa lihat wajah Allah Kalau kita bisa masuk surga Allah SWT berfirman Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang beribadah, yang berbuat baik Ada balasan yang terbaik yaitu surga Dan tambahan kenikmatan di surga Yakni bisa melihat wajah Allah SWT Kita balik tanya nih Adik mau gak lihat wajah Allah? Mau? Kalau mau lihat wajah Allah Harus rajin beribadah Supaya bisa masuk surga Wow Oke Jadi Jangan kaget, jangan kelabakan dulu Kalau kita tahu bagaimana Nabi merespon pertanyaan Kita akan jadi bisa mudah menjawab dan mengatasi pertanyaan anak itu Bang Dery Wah aduh aduh kan harus punya skill tapi ya Iya Tapi bisa dipelajari Bang Dery Ya walaupun pertanyaan-pertanyaan anak itu ada juga gak bisa dijawab ya Ya kalau gak bisa dijawab yaudah kita bilang gak tahu Oh contohnya gimana misalnya pertanyaan-pertanyaan yang selain yang tadi gak bisa dijawab Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sulit Umi, Umi apa sih Mi? Hukumnya ini dan itu misalnya gitu Umi juga gak tahu nih Oh ya sabar ya nak Umi belum tahu jawabannya Tapi nanti Umi tanyakan sama Ustadz ya Kita sama-sama cari tahu Nanti kalau Umi udah tahu Umi kasih tahu jawabannya ya nak ya Ini juga menandakan kalau Orang tua itu memang terbatas ilmunya Tapi orang tua mengajarkan Bagaimana berjuang untuk cari ilmu pengetahuan Jadi anak juga dapat contoh Oh gini ya caranya kalau gak tahu itu ya Cari tahu dengan bertanya dengan belajar Saya ada ide-nya sih Misalnya nanya ke saya anak saya Saya gak tahu nih misalnya Mungkin kalau ide saya gini Sebentar ya Ayo telpon Kak Erlan dulu ya Boleh gak Kak Kalau gitu Nomor telponnya ada disini ya mungkin Kalau gitu boleh gak 24 jam lah ya nih hotline kan Kita tuh ada ini Bang Diri Kita ada grup WhatsApp Parenting Islam yang kita ampu Namanya Ta'lim Anak Asunah Dan kita ada satu artikel rutinan Yang serialnya itu adalah Ketika anak bertanya Nah itu udah sampai berapa artikel ya Kita rilis pertanyaan-pertanyaan Apa sih yang anak sering tanyain ke orang tua Kita coba bantu jawab Misalnya kayak Allah itu ada apa enggak Allah kok gak kelihatan Allah itu laki-laki apa perempuan ya Aku ngilu nih kalau ditanyain Terus kayak katanya masjid itu rumah Allah Kok Allah gak ada di rumahnya sendiri gitu Ini kan pertanyaan-pertanyaan anak yang menggelitik ya Ada lagi Kak Erlan Apa lagi tuh Ini saksi saya sendiri Anak saya umur waktu itu Umur pas 4 tahun menuju 5 tahun Iya kan Pas udah anggaplah 5 tahun lah Ini inget banget saya Saya bawa Jumatan Saya bawa Jumatan Aduh dekan disini nih Ini kita edukasi ya temen-temen ya Tapi jujur waktu itu saya gak bisa jawab Karena memang keterbatasan ilmu saya Tapi kan ngelai saya kan Dengerin dulu Kan lagi khutbah Oke Di tengah-tengah khutbah Oke Ini anak saya nih Saya bawa Tiba-tiba Kan udah mulai Ureng-urengan kan Ini apa sih Nunggu apa sih kan Mungkin begitu kan Aduh Dia udah mulai geresak Ini kalau teriak-teriak Langsung minta bangun Aduh kelar nih gue nih kan Dia mulai Grasak-gresek Grasak-gresek Dia diem aja dia Akhirnya saya diem Aduh udah gak enak nih Akhirnya tiba-tiba nanya Manggannya karena ayah kan Ini kok lama ya Dibilang gitu kan Ya sabar ini kan lagi Jangan ngomong Intinya jangan berisik Kenapa Kok lama Lagi nungguin Allah ya Allahuakbar Ini true story loh Kak Erlan Jadi yang dia tau Sholat Untuk apa Kita beribadah Nyembah Allah Dia tau tuh disitu tuh Udah mulai saya susupin juga Bahwa Allah di atas Bersemain di atas ars gitu Ketika ditanya Allah dimana di atas Itu udah pelan-pelan Tipis-tipis Dia udah tau tuh jawabannya Ketika kita tanya Tapi ketika ini Yang dia tau oke Islam Sholat Ke masjid Untuk nyembah Allah Itu kan Mindsetnya dia kan Berarti melakukan sesuatu Yang ada di masjid Untuk kita menyembah Allah Dia tau tuh disitu tuh Makanya kan rutin Kita ngajak ke masjid Karena kalo dia lagi tidur Yaudah gak usah diajak Kalo lagi Mood-moodnya aja Nah akhirnya kan dia tau Mindsetnya kalo di masjid Berarti kan Nyembah Allah Nunggu apa nih Lama nih Itu pertama kalinya Kita bawa sholat jumat Lagi nunggu Allah Belum dateng ya Lagi nunggu Allah ya Waduh Nunggu Allah Belum dateng katanya nih Emang Masya Allah banget ya Bang Liri Jadi Anak-anak itu Terkadang Lucu Terkadang Bikin kita bingung Dengan pertanya-pertanyaannya Yang gak kita duga gitu Bang Liri Tapi Bang Liri Masya Allah Barakallahu Fik Tadi sudah Mau membiasakan anak Untuk berangkat ke masjid Ini sebuah hal yang harus Kita apresiasi Itu yang pertama Walaupun gak tiap hari juga sih Kak Munti dia kan kadang Usianya berapa? 5 tahun 5 tahun kan Perintah untuk Sholat kepada anak itu kan Ketika 7 tahun Bang Liri Muru awladakum bis sholati Wahum abina usaba isinin Kata Nabi S.A.W. Perintahkanlah Anak kalian mengerjakan sholat Ketika usianya 7 tahun gitu Sebelum 7 tahun ini Memang adalah fase-fase persiapan Sebelum dia secara ofisialnya Diperintahkan untuk beribadah Nah di fase-fase persiapan ini ya Dengan memperlihatkan Memberikan teladan Sesekali mengajak Tapi bukan perintah secara tegas ya Tapi sesekali mencontohkan Sesekali mengajak Kemudian mengajarkan gimana caranya sholat Dan yang paling penting juga Di fase persiapan ini harus Menumbuhkan rasa cinta Kepada Allah Di dalam diri anak Ini yang paling penting yang Seringkali orang tua Melewati tahapan ini Bang Dari Padahal Kata para ulama Mahabatullah Asasul ibadah Rasa cinta kepada Allah itu adalah Pondasi dan landasan Seseorang di dalam beribadah Oke Jadi Kita harus pahamkan Bang Dari Kalau anak itu Kita Ajak untuk sholat Tujuannya supaya Kita dicintai Allah Supaya Kita disayang oleh Allah Mau gak disayang dan dicintai oleh Allah Gitu Jadi Rasa cinta kepada Allah ini Yang harus kita tanamkan gitu Bang Dari Termasuk juga Pertanyaan tadi Ini kenapa lama Nanti setelah Selesai rangkaian ibadah Jumat Bang Dari bisa jelaskan Kalau Kita tadi itu Sedang mengerjakan Ibadah sholat Jumat Dan dalam rangkaian Ibadah sholat Jumat Itu ada khutbahnya Ada sholatnya dua rokaat Ini semuanya ibadah Dan ibadah itu adalah Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Kalau Dia udah usianya agak Tinggi Nanti Bang Dari bisa jelasin arti ibadah Masya Allah Ismun jami'un likulima yuhibbullah Wairdha Kata Ibn Tengmi gitu kan Tapi kalau anak usia lima tahun Jelasin aja Ibadah itu adalah Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Kok saya gak kepikiran nih Mungkin memang beda kali skillnya kali ya Sama Karelan Kita sama-sama belajar Bang Dari Nah ala kelihal Jadi kita pengen bilang Mbak Dari Kita bilang Kalau saat itu Kita sedang gak nunggu Allah Tapi kita itu Sedang mengerjakan ibadah Mendengarkan khutbah Ada khutib yang bercerama Jadi gak perlu Terfusingkan dengan istilah Kita nunggu Allah ya Kita jelasin aja Kita sebenarnya dengerin khutbah Dan itu merupakan bagian dari Rangkaian ibadah sholat jumat Saat itu gitu Ada pun Allah Allah ya ada di atas arsh Beristiwa di atas sana Menetap tinggi di atas arsh Bang Dari sudah Jelaskan itu gitu Jadi ya Kalm aja Bang Dari Kalau ada pertanyaan Kalau emang gak bisa dijawab Oh ya Nanti ya Ayah tanya dulu ya Gitu Tapi kalau memang Pas Ada kesempatan menjawab Manfaatkan momentum berharga itu Bang Dari Ya makanya ini juga jadi nasihat Bang Dari Buat kita para orang tua Untuk gak bosan belajar agama Untuk gak bosan mengupgrade Ilmu agama kita Supaya nanti Ketika ada momen yang tidak terduga Anak bertanya kepada kita Kita bisa memberikan jawaban Selama kita tahu Ilmunya Gitu Bang Dari Masya Allah Jadi memang sebenarnya bukan Saya gak mau jawab Tapi makanya kan situ kan gak boleh berisik ya Lagi dengerin kotip kan Dilarang berbicara Maka saya bilang Gak boleh ngomong Udah gitu aja Jawaban saya diplomatisnya begitu Padahal ini jawabnya gimana ya Itulah peran orang tua Mungkin dia memang harus belajar Dan apalagi harus tahu panduan-panduannya kali ya Makanya hadirin ini nih Panduan orang tua Maksudnya gimana nih Kak Erlan Mungkin bisa dijelasin nih Jadi ini yang kita bacakan ke anak Dan ini adalah panduan Buku sakunya ini adalah Buat orang tuanya Nanti ada tulisannya Bagaimana? Iya jadi Kita jabarkan itu Bang Dari Apa sih pentingnya Menanapkan rasa cinta kepada Allah Kenapa sih kok Harus Menumbuhkan mahabatullah Di dalam diri anak Oke Nah nanti juga tiap halaman ini kan Ada Kalimat-kalimat singkatnya Bang Dari Oke Ini kan buku untuk anak Usai satu tahun ke atas ya Nah nanti tiap halaman itu Bisa disisipi Faidah-faidah menarik apa nih Yang bisa kita sampaikan Di halaman itu Oke Faidah-faidah tiap halaman Yang bisa orang tua Sisipkan perlahan itu Ada di buku panduannya Nah coba dong Nah bukain dong Minta tolong Nah ini nih kita lihat nih Masya Allah Nah ini bukunya Kita bedah buku aja sekalian gimana nih Bahannya bagus Masya Allah Coba lihat Tuh Anaknya Bang Dari siapa namanya? Zubair Zubair King Zubair Yang kedua King Uthman Yang ketiga King Saat Ada tiga anaknya Bang Dari Masya Allah Barakallah Nah tuh laki semua Tuh dia tuh Ini panduan yang kecilnya Oh bedanya apa Kak Erlan Ih lucu banget tuh Jadi dia tuh ada kayak Ini yang kita bacakan ke dia Iya Panduan-panduan nih Singkat-singkat Nanti Kita bisa Ambilkan faidah Dari kalimat-kalimat singkat itu Ataupun dari ilustrasi-ilustrasi yang ada Nah ini nih Nah ini sekalian mau nanya Awam nih Mungkin mewakili teman-teman juga Sembari kita sambil Lihat-lihat ini ya Sementara tuh batasan-batasan Kepada keanak gitu ya Itu sejauh apa sih Kak Erlan? Maksudnya kan Gimana ya Kadang Saya ngomongnya apa ya Biar aman tuh ngomongnya Aduh dikasih oknum juga Belum tentu dia oknum gitu kan Biar aman sih bahasanya deh Gitu Ya itu Kadang Kayaknya seakan-akan tuh Kalau Kalau kita nih beragama Yang benar Sesuai manhats yang benar gitu kan Kayaknya kesana kaku Harus kaku gitu hidupnya Maksudnya mungkin kayak begini-begini Gimana cara menyikapi kepada Ini bukan ke anaknya ya Saya malah mau nanya Justru malah ke rekan Atau mungkin Gak tau Bukan netizen sih Gak ngurusin juga ya Tapi maksudnya Ke teman Yang memang dia baru belajar Terus tiba-tiba kenceng Nah misalnya kayak gini Ini Emang ngasih tau ke Anak tuh Dengan gambar-gambar gini Seni-seni gitu Emang boleh ya? Sementara mungkin Dia taunya cukupnya Sekaku itu gitu loh Nah itu gimana cara Nanggepinnya ya Kak? Ya mengajarkan Dan mendidik Itu kan diperbolehkan Dengan menggunakan Alat bantu ya Bang Dery Oke Dengan media Dengan alat bantu itu Adalah termasuk Yang diperkenankan Bahkan Nabi SAW Dalam berbagai riwayat Kita jumpai kisahnya Nabi menceritakan Tentang faedah sesuatu Nabi sambil menggambar Garis di tanah Ternyata hadisnya Ini kan untuk Memudahkan pemahaman Oke Dan apalagi kita sekarang Misalnya lagi pengen Dakwah kepada anak-anak Yang Kita harus tahu Daya nalarnya Seperti apa Dan mereka itu Suka dengan Kondisi yang bagaimana Gitu Bang Dery Karena kan Kalau belajar Dalam Keadaan psikologi Anak itu Sedang senang Bahagia Dengan apa yang dia nikmati Di dalam pelajarannya Ini akan lebih cepat Masuknya gitu Bang Dery Ya kayak Nabi SAW Ketika sedang Membonceng Ibn Abbas Nabi Memberikan nasihat Dan pesan Tolu Bang Dery Ini hadisnya panjang Tapi yang kita pengen Potres disini adalah Nabi ketika lagi Di atas kendaraan Menyampaikan Nasihat seindah ini Kepada Ibn Abbas Kata Syekh Adil Al-Uham Dan Al-Qamidi Ini diantara Seninnya Nabi Di dalam mendidik Dan mengajar Dia tahu Karena Dominan psikologi Anak Kalau lagi di atas kendaraan Itu hatinya happy Dan senang Makanya dimanfaatkan Untuk menyampaikan pesan Artinya Kita pengen ngambil faidah Penting loh Membuat anak itu Bahagia Membuat anak itu senang Di dalam proses Belajarnya dia Itu kan lebih memudahkan Dia cepat paham Nah termasuk dengan Media-media bantu Seperti ini Ini kan buat anak Jadi senang Ada gambarnya Terus juga menarik Nah ini anak-anak Semoga jadi semakin tertarik Untuk mempelajari Hal-hal ini Apalagi kan Pesan-pesannya penting ya Bang Dery Tentang akidah Tentang tawhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ya Ini kita harapkan Bisa menarik Anak untuk Jadi Semangat dan tertarik Untuk belajar Bang Dery Masya Allah Jadi teman-teman Jadi Bukunya ini Yang kiri itu Yang kita Ceritakan ke anak Dengan bentuk pertanyaan Bagus nih Kreatif nih Masya Allah Nah yang kanan ini Adalah bentuk jawaban Dari Sang yang ditanya Which is Kalau disini Ayahnya berarti Betul ya Jadi kita Apa dia yang baca Jadi Kalau Tiap buku ada Bermacam-macam Konsepnya Bang Dery Kalau di Ayah ibu aku seluruh cinta Kepada Allah ini Konsepnya adalah Dia Tanya jawab Antara anak Dengan orang tua Bagus nih Misalnya Kita bacain Ke anak Lalu Dengan bentuknya Pertanyaan yang Mewakili dia gitu kan Ayah siapakah Yang menciptakan kita Lalu Ayahnya jawab Allah Al-Khaliq Ya kan Yang menciptakan kita Beserta seisi alam sama seta Oke Jadi ini Sengaja Mencantumkan Salah satu Asmaul Husna Karena Kata Ibnul Qayyim Diantara cara untuk Menubahkan cinta Kepada Allah Di dalam diri anak Cara untuk menumbuhkan Mahabah itu Diantaranya adalah Dengan mengenalkan Nama-nama Allah Yang terpuji lagi mulia Oke Ini kayak gini nih Ibu Kenapa ya ada siang dan malam Allah Mengatur pergantian siang dan malam Untuk memudahkan kita Baru ntar ada lanjutannya apa Iya Bagus Masya Allah Satu lagi mana Dan Kalau ini Judulnya Alhamdulillah Aku disayang Allah Kalau ini konsepnya Bukan tanya jawab Tapi Orang tua membacakan kepada anak Allah menciptakan tubuhku Dalam bentuk yang Sebaik-baiknya Alhamdulillah Aku disayang Allah Nah ini Kalimat ini jadi judul Dan direpetisi berulang-ulang Bang Diri Oh Supaya tertanam di dalam Benak anak Kalau Anak itu disayang oleh Allah SWT Wah mantap Udah stop lu sini Ya udah jangan dibocorin semuanya Kalau pengen dapetin bubunya Gimana tekan Jangan dibocorin Di mana Di online bisa kan Ada itu Maktabah.alfa.is Oh disitu Di bio-nya KRL Oh banyak tuh disitu ya Kalau ini berarti panduan nih ya Buku panduan ya Buat orang tua Jadi Oh Ayat-ayat apa Yang bisa dibaca Di halaman pertama Misalnya kan Tadi Allah menciptakan tuh buku Dalam bentuk sebaik-baiknya Ayatnya surat atin Lakat holak nal insana Fi ahsanit takwim Gitu Bang Diri Bagus nih Jadi orang tua ada jawabannya Nah ini makanya tulisannya Panduan orang tua Yang buku saku kecilnya Ini buat tanah Tuh saya jadi peti Kalau begini Karena bukan dari dulu Kan jadi Misalnya tanya jawab gitu kan Tiba-tiba anak Oh gitu ya Jadi gini ya Nah Kayak Ya kan Pas bagikan ini Baru disorot sama Youtube Yowelah kesana Ada jawabannya Tau gitu-gitu Yowel baca Tuh Keren Masya Allah Masya Allah Nanti ya Coba teman-teman Cari aja langsung disini Banyak resellernya tuh Di Maktabah Al-Faiz Nah ini Nah kan kalau kita ngomongin tentang Teman-teman misalnya mau Jual beli Atau mungkin mau beli Atau ada reseller disana Artinya ini kan Transaksi muamalah ya Nah Ini juga sering dilakukan Banyak juga orang tua Orang tua kita yang memang Fokus bermuamalah Dia mungkin jadi reseller Buku ini Atau mungkin dia dagang Atau dia punya booth Di mall Atau mungkin Dia punya dagangan online Ikut di Shopee Tokopedia Dan marketplace lainnya lah Itu kan Hektik banget sekarang Karlan Kalau kita gak fokus jualan Apalagi baru merintis Kita makannya gimana Ikhtiarnya Anak kan harus tumbuh kembang Tapi giliran kita lagi Getol-getolnya Kenceng-kencengnya Mungkin jualan dagang Anak kesian Sementara tuh Waktu umur-umur dia tuh Yang mungkin umur 2, 3, 4, 5 Itu lagi butuh bimbingan Kayak begini-begini nih Nah itu gimana Cara bagi waktunya Iya Ini permasalahan yang Banyak dialami oleh Kau muslim ini Bang Dery Terutama para orang tua Yang sibuk dengan pekerjaannya Sibuk dengan usahanya Gitu Bang Dery Tarik nafas dulu ya Biar dramatisnya Iya betul Saya tau pasti Kak Erron mungkin Mau nyindir saya lagi kali ya Saya udah siap Ancang-ancang nih guys Iya Bang Dery Kita pengen Sampaikan bahwa Anak itu Tumbuhnya itu Cepet sekali ya Bang Dery Gak kerasa tiba-tiba Dia udah besar Iya Masa anak-anak itu Gak lama Cuma sebentar Oleh karenanya orang tua Jangan sia-siakan Masa ini Dan harus Bener-bener hadir Berusaha untuk responsif Terhadap anak gitu Bang Dery Jangan sampai Jangan sampai Anak itu Lebih suka dengan HP yang ditontonnya Karena HP lebih responsif Daripada orang tuanya Kalau HP itu kan Dipencet Berwarna Dissentuh Berbunyi Bersuara Nah orang tua kadang Diajak anak untuk bermain Dicolek-colek sama Anaknya justru malah risih Malah Merasa terganggu Padahal Memen-menen kebersamaan Inilah yang nanti akan Dirindukan oleh Orang tua Terhadap anaknya Bang Dery Oke Orang tua yang hadir Di dalam Membersamai anak Ini yang akan menjadikan Sang anak itu Merasa berkesan Dengan orang tuanya Bang Dery Oke Bahkan Sampai-sampai Ketika anak itu Merasa berkesan Dengan sosok orang tuanya Dia bisa Berpaling dari Ajakan berbuat Maksiat dan dosa Karena faktor Orang tua yang berkesan Di dalam benaknya Bang Dery Oh iya emang Kok bisa gitu Kak? Kisahnya ada di surat Yusuf Allah SWT berfirman Walaqot hamadzbihi Wahamma biha Lawla anru'a burhana rabbih Kata Allah SWT Sungguh Wanita itu Berkehendak kepada Nabi Yusuf Dan Nabi Yusuf pun Berkehendak kepada Wanita tersebut Andai kata Tidak melihat Tanda dari Robnya Kata Allah SWT Demikianlah kami Palingkan Yusuf dari Perbuatan keji dan buruk Dan sesungguhnya Dia adalah Di antara hamba-hamba kami Yang ikhlas Kata Allah SWT Oke Apalagi Posisinya kala itu Yang menggoda Bukanlah Nabi Yusuf duluan Tapi wanita tersebut Yang menggoda Ditambah lagi Wanita tersebut adalah Wanita yang cantik jelita Dan dia Punya kedudukan Dan Nabi Yusuf saat itu Adalah orang asing Jauh dari keluarganya Kalau mau berbuat itu Gak akan mencoreng Nama baik keluarganya Ini faktor-faktor Pendukung ini Besar nih Bang Dery Untuk Nabi Yusuf Melakukan dan mengiakan Ajakan wanita tersebut Belum lagi Beliau ganteng juga kan Masya Allah Tapi dia bisa Berpaling Dengan izin Allah SWT Karena melihat Tanda dari robnya Nah para ulama itu Memberikan banyak Tafsiran Tertantang Tanda dari robnya Di dalam ayat ini Burhana robih Tadi kan kalimatnya ya Ibnu Kathir Menyebutkan salah satu riwayat Bahwa yang dimaksud Tanda dari robnya Yang dilihat Oleh Nabi Yusuf AS Adalah Sosok sang ayah Oh Nabi Yaakub Nabi Yaakub yang hadir Dalam keadaan Menggigit jari Yang tiba-tiba Muncul di dalam Benaknya Nabi Yusuf AS Bayangin Bang Deri Gara-gara Keinget ayah Dia berpaling dari Ajakan berbuat Maksiat dan dosa Wah Ini dapet banget nih Artinya tuh Peran ayah tuh Harus nempel terus Ke anak Ayah tuh penting Bang Deri Ada Sekitar 17-an dialog Antara orang tua Dengan anak Di dalam Al-Quran 14 diantaranya Itu adalah Dialog antara ayah Dengan anaknya Ini pelajaran mahal Buat kita Bang Deri Supaya ayah hadir Dalam Membersamai anak Supaya ayah hadir Untuk memberikan Pesan-pesannya Kepada anak Nabi Yaakub itu Di akhir hayatnya aja Masih perhatian loh Memberikan pesan Kepada anak-anaknya Ini di saat-saat Nabi Yaakub Musa Karatul Maut Dia masih sempat bertanya Apa yang kalian sembah Setelah peninggalku Kepada Nabi Yaakub Ini pelajaran berharga Buat kita Para ayah yang sibuknya Luar biasa Jangan sampai kita Siasiakan anak-anak kita Pesan apa yang sudah Kita tuliskan Buat anak-anak kita Nasihat apa yang sudah Kita wasiatkan Buat anak-anak kita Siapa sangka Bang Deri Buluhul Marom Kitab hadis yang terkenal itu Itu yang nulis Ibnu Hajar Dia tulis kitab itu Sebabnya adalah Sebagai hadiah Untuk putra pertamanya Yang sudah dinanti-nanti Sejak lama Allah Ibnu Jauzi Nulis kitab Luftatul Kabat Ila nasihatil walat Isinya 18 bab Isinya tentang Nasihat-nasihat semua Buat anak-anaknya Para ulama ya Dengan ilmu mereka Nulis kitab Buat jadi panduan Untuk menasihati Anak-anaknya Ini kan PR besar Buat kita Para ayah Para orang tua Untuk juga hadir Dalam membersamai anak Dan memberikan Nasihat-nasihat Berharga buat mereka Dengan tentunya Tetap membangun Kedekatan Supaya Pesan itu Jadi lebih mudah Tersampaikan Karena kan Kaedahnya Connection Before correction Ya Bang Deri Harus ada Koneksi dulu nih Sebelum memberikan Koreksi Kadang orang tua Sering nasihatin Tapi gak Ngebangun Bonding Dan kedekatan Akhirnya Nasihatnya Jadi mentah Jadi VR kita adalah Membangun Kedekatan Membersamai anak Dan kita juga Memberikan Nasihat-nasihat Dan pesan Buat anak-anak kita Oke menarik Menarik nih Kak Erlan Kedekatan Yang dimaksud Itu adalah Memang Yang memang Harus setiap hari Ada hitungan jamnya Gak sih Polanya Kita ngomong Ritualisasinya Maksudnya Kapan Terus di waktu Yang Gimana Terus tau Momentum anak ini Mungkin pulang sekolah Mungkin lagi capek Terus kita Masuk apa gak Sini Ngebondingnya Itu gimana Ya kan Kita Gak bilang Kalau orang itu Harus berhenti Dari pekerjaannya Terus nemenin anak Di rumah Kita maklum Kalau Para ayah Terutama Ya memang Harus cari nafkah Harus bekerja Gitu kan Tapi Kalau ada Kesempatan-kesempatan Untuk Membersamai anak Itu yang harus Dimanfaatkan Bang Dery Ketika lagi Nganterin anak Ke sekolah Oh disitu Momennya ya Nah ini kan Nabi kan tadi Nasihatnya Ibnu Abbas Ketika diatas Kendaraan Jadi jangan bisu Jangan malah mikirin Target deadline Mikirin kerjaan Omset berapa Sampai-sampai Ngelamun sepanjang jalan Tiba-tiba Anak Sampai di sekolahnya Tanpa ada obrolan Dengan anak kita Mending abis itu Harus main handphone Itu lebih parah lagi tuh Nah itu kan Jadi Memang kita sama-sama sibuk Tapi kita bisa Manfaatkan Yang bisa kita Maksimalkan gitu Bang Dery Ketika diatas kendaraan Kemudian Ketika Pulang kerja Gitu Bang Dery ya Kan ada Jurnalnya ya Kayaknya ya Genuine encounter moment Jadi Kayak Orang tua yang sibuk Bekerja itu Sepulang dari kerja Dia Coba buat kebiasaan rutin Menyisihkan Sekitar 15 menit Sampai 30 menit Untuk bener-bener Menyisihkan Tapi jangan Sampai pegang hp Namanya Baca buku Misalnya Bacain kisah Atau Ngobrol Nanyain Tadi Di sekolah Ngapain aja Kan Penting ya Bang Dery Untuk mengawasi Seperti ini Dan mengarahkan Bimbingan-bimbingan Karena Gak mustahil Anak-anak di zaman sekarang Terpapar dengan Paparan-paparan Yang negatif Dan buruk Bang Dery Waduh Lawannya youtube lagi Lawannya youtube Kadang juga Kalau ke sekolah Atau ke temen Di rumah Dapet Kata-kata kasar Dari mana nih Anak nih Pulang-pulang Kok udah bisa ngomong gini Ini kan Paparan-paparan Yang buruk Yang negatif ini Harus dinetralisir Bang Dery Dengan paparan-paparan Yang baik Nah dari mana Kita tahu Anak ini terpapar Sesuatu yang gak baik Ya dari obrolan Dari komunikasi Dari ngobrol Dari waktu-waktu Kebersamaan Itu Bang Dery Jadi tetap kerja Tapi tetap hadir juga Dalam Membersamai anak Mengawasi anak Nah orang tua Terutama ayah nih Banyak alasannya Bang Dery Apa tuh? Ya kan udah capek kerja Lagipula kan Pake bahasa Arab lagi Al-umluh Hiya madrosatul ula Ibu itu sekolah pertama Buat anak katanya gitu kan Terus kemana tuh mamamu Gitu Kita bilang bener Al-umluh Hiya madrosatul ula Ibu itu sekolah pertama Tapi bapak itu Kepala sekolahnya Wow Jadi yang nentuin Fisi keluarga Yang ngarahin Anak ini mau kemana Yang mengawasi Mensupervisi Itu sosok ayah Gitu Bang Dery Jadi Ayah ataupun ibu Ya harus tetap hadir Membersamai anak-anak Gitu Bang Dery Oke Menarik Membersamainya juga Bukan berarti harus Ditinggalin handphone Misalnya Kita bahas gadget Kayaknya asik nih Kita bahas gadget Apa mau bahas Vicky? Nanti coba di bahasa kesempatan Berikutnya Gak gadget Gimana Fenomenal gadget Gimana Kak Erlan Maksudnya Kayak tadi kan Misalnya Yang lebih responsif Kadang gadgetnya Youtube-nya Apa segala macem Tapi kan Ada kalahnya juga kan Anak juga Melihat tayangan-tayangan Let's say di You Fit Kids Misalnya Nah itu kan juga Masya Allah Bermanfaat gitu kan Nah Gimana secara Pembagian waktunya Sebenarnya Apakah memang Ditutup habis-habisan Mengenai Gak boleh Nonton gadget Gak boleh Pegang gadget Sementara mungkin Di sekolahnya Teman-teman ada yang Pada pegang gadget juga Dan sekarang gadget juga Kita gak pungkirin Bahwa ya jujur aja Kecepatan informasi Update-nya Maksudnya kita ngomongin Hal lainnya bermanfaat ya Nah gitu Nah tapi suatu sisi Ketika dia nonton di gadget Juga kadang Algoritmanya kan kemana-mana Udah habis videonya Nanti mental ke video yang mana Itu gimana ya Batasan gadget kepada anak Iya Terkait gadget sendiri kan Kita bisa manfaatkan gadget itu Untuk hal-hal yang baik Yang mengendiri ya Walaupun kita tidak mungkiri Kalau gadget ini Bisa juga menyeret Pada hal-hal yang buruk Bahkan gak sedikit Anak-anak yang jadi Kesanduan dengan gadget Terkait dengan Anak-anak ini Perlu gak sih dikasih gadget Ya kita lihat dulu Lingkungannya Gimana Bang Deri Tadi kalau Bang Deri bilang kan Dia lingkungannya Di sekolah Anak-anak yang lain Pada pegang gadget Gitu kan ya Kalau kita melihat Latar belakang lingkungan Yang seperti ini Kalau kita mau Tolak sama sekali Gadget itu Gak usah dipakai sama anak Khawatirnya Anak-anak nanti malah Akan curi-curi waktu Bang Deri Oh ngumpat-ngumpat Jadinya Untuk bisa main gadget Bahkan Dengan temen-temennya Di sekolah Gitu Bang Deri Oke Kalau misalnya Temen-temennya gak ada yang Pakai gadget Rumah kita di desa Dan jauh disana Gak perlu pakai gadget Ya kalau memang itu mendukung Gak masalah juga gitu Bang Deri Oke Jadi disesuaikan juga dengan Latar belakang lingkungan Orang tua dan anak tersebut Gitu Bang Deri Tapi kalau tadi kan Bang Deri cerita ya Kalau lingkungan anak tuh Di sekolah misalnya Pegang gadget juga Ini gimana sih Hal yang paling bijak adalah Kita Terbuka aja gitu Bang Deri Memberikan akses Tapi statusnya Meminjami ya Oke jadi dipinjami gadgetnya Jadi bukan memberi Karena kalau Di asumsikan memberi Suatu saat kita mau ambil Anak merasa terlukai Ini kan HP ku gitu Tapi dari awal Udah ditekenin Ini gadget Ayah pinjemin ya Untuk kamu misalnya Sekolah Karena kan sekarang Pakai Zoom tuh Bang Deri Kamu kan pakai gadget misalnya Dan Dibuat aturan-aturan yang jelas gitu Bang Deri Oh aturannya misalnya Berapa jamnya Misalnya usia sekian Paling patas maksimal Berapa jam Jangan dijawab dulu ya Kita jawab di part berikutnya Berapa jam Waktu anak yang patas Untuk menggunakan gadget gimana Insya Allah Enak banget loh Enak-enak nonton Sabar ya Kita kasih solusi Bye... 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 B